Emi Saylan berpesta gol saat menghadapi Raja Wali Trojan dalam lanjutan Liga Ramadhan. Emi Saylan unggul 4 gol tanpa balas. Emi Saylan FC sukses mempermalukan Raja Wali Trojan dalam lanjutan pertandingan Liga Ramadhan di lapangan Hasanuddin Sabtu sore. Emi Saylan sukses mencoploskan 4 gol ke gawang Raja Wali. Dalam pesta gol ini, Nanang menjadi bintang dengan mencetak brace alias tui gol masing-masing pada menit ke-10 dan ke-18. Sementara dua gol lain dicetak Ibnu pada injuri time babak kedua dan gol bunuh diri pemain Raja Wali pada menit ke-15. Kedua tim yang bermaterikan pemain muda sama-sama menampilkan pola permainan cepat dan energi. Kedua tim tak suka melancarkan tekel-tekel keras menjurus kasar. Akibatnya dua buah kartu kuning dan sebuah kartu merah keluar dari kantong wasit. Kartu merah keluar lantaran tegar salah seorang pemain Raja Wali terpanjang emosinya saat mendapat tekel dari pemain Emi Saylan. Bermain dengan 10 orang membuat Emi Saylan melewasa melancarkan serangan. Raja Wali terojan pun dipaksa bertahan habis-habisan. Akibatnya salah seorang pemain Raja Wali melakukan gol bunuh diri lantaran salah mengantisipasi bola yang ditepis kipar. Abdul Rahman Fee Channel Al-Kahibatnya salah seorang pemain Raja Wali terpikirkan. Al-Kahibatnya salah seorang pemain Raja Wali terpikirkan.